Hai sore ini saya lagi di daerah Cikarang nih di perumahan yang sangat adem juro yoroyo wah panoramanya indah-indah sekali Wih ada Bu Yani lagi disini ini kota-kota ada di sini lagi di Siraturami ke CS ya saya mbak tadi saya nggak ketemu tapi saya pas jalan-jalan kok kebetulan inget rumahnya ini yang dulu Oh gitu mungkin bapak atau namanya siapa kan temen kita juga Oh iya Mbak Julia eh Oh Mbak Yulia yang cantik manis agensi eh Bu Yani boleh ngobrol-ngobrol kalau saya perhatikan Bu Yani ini kelihatannya ada jiwa seni betul-betul bisa cerita Bu biografi apa dari kecil copy nyanyi atau gimana tapi sebelumnya gimana keluarga sehat kan tinggal kamu masih di Tanjung Priok Oh bisa enggak Bu cerita biografi katanya pernah jadi hobi nyanyi dari kecil dari panggung ke panggung saya dengari temen bisa ceritain sekatan dua kata kenangannya dari kecil saya itu suka banget nyanyi dan menari main sandiwara juga pernah suatu saat saya ikut main sandiwara bawa Masito yang bintu semur nafas hari hanya kurang tiga hari saya sakit tapi terus mau diganti orang lain saya nggak mau saya nangis jerit-jerit Bapak saya papa ayo antar ke sekolahan biar saya bisa ikut ini lagi Bapak nggak tega juga akhirnya diantik sekolahan dan saya nggak jadi nyanyinya jadi sama nari tuh jadi mau mau setau sama saya di mana maaf saya potong Bu jadi intinya ibu tuh nyanyi itu dari SD sampai sampai sepuh ini masih obi nyanyi masih ada nggak isinya nyanyi itu apa semuanya lagu bisa gitu jadi maksudnya dari panggung ke panggung berarti itu komersil nyari dari rezeki betul karena saya harus biayain anak kecil-kecil 4 orang Oh gitu saya nggak punya kepadian apa karena lulus SD Oh gitu terus waktu ke panggung-panggung tuh ada nggak yang nyanyi berkesan mungkin sama Pak RT Pak Rw Pak lurah bahwa pejabat gitu ada waktu itu pas hajatannya adik sepupu dan ibu Nah itu namanya Bapak Jarot Mangkunegoro mereka kebetulan jenderal Nah kita datang pas lagi apa ada Bapak Bapak Sutiyoso eh saya nyanyi ada Bapak Sutiyoso terus Bapak Sutiyoso naik saya diajak duet sebentar Pak sopotong Bu disebut-sebut Pak itu tadi bukannya beliau tuh gubernur betul sekali Oh nyanyi apa-apa tuh dua sama beliau nyanyi lagu apa sih yang nyanyi siapa yang nyanyi aslinya yang nyanyi si Bruri yang ini cinta gitu ya betul sekali gini kau datang juga melanda dua insan dirimu diriku gimana rasanya bermain dengan pejabat dan itu apa kenangan yang terlupakan ada dokumennya fotonya gitu kebetulan ada tapi di album udah dibawa adik saya Oh gitu terus disamping itu juga aktif di layar kaca betul ya maksudnya kaca tuh ya di iklan konten sampai sekarang ya seintinya pernah main gitu aja lah enggak usah disebutin aja kalau dicerian-terian nggak cukup sebulan ngopainnya Oh gitu iya gitu jadi berarti ngomong-ngomong mungkin Bu Yani itu dulu mungkin krimadona kali ya orang tapi kata saya enggak alhamdulillah kalau menyadari ya jangan-jangan air laut garmi ya air laut udah asing bisa digarami lagi biar orang yang menilai kan dan orang yang menilai sesuai dengan lagunya jangan salah menilai gua itu sama tuh suara Bang Tagor Bang adik mungkin kau selalu menduga inget nggak itu lagu itu itu ya saya doakan Bu Yani terus lagu-lagu yang favorit ya mungkin banyak grup band se-usia ibu tuh banyak grup band yang yang sudah bapak ya mungkin kalian demarsis kusplos favorit grup terus apa itu panbrose tuh ada yang apa-apa ya kalau yang ini bujuan muenet yang masih gak kau ingat sayang itu lagunya dan kau laksana pulang oh gitu oh oke weh 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 cukup lah ya udah terima kasih saya rasa operan Bu Yani ini sangat berkesan kalau memang hobi itu nggak bisa hilangnya semoga Bu Yani sekeluarga sehat-sehat selalu dan selalu dimurutkan rezikanya oleh Allah sepanjang Allah ya nggak bisa ya nggak bisa ya